Bab 1781 Tinggal atau Pergi Detik berikutnya, energi misterius yang menyelimuti agen itu, menerpa seluruh kota secepat kilat. Bagaikan hiu yang mencium bau darah, segera, sejumlah besar zombie dipengaruhi oleh energi misterius ini, berkumpul dengan cepat. Memandang keadaan ini, Raiden mendadak mengerti rupanya orang ini sudah terkikis dan tercemar oleh energi misterius itu. Namun entah bagaimana, dia tidak terpengaruh, masih sadar. Dan dari apa yang barusan dia katakan, tidak sulit untuk memahaminya, dia tampaknya tidak kebal, dia harus menonjol dengan cara lain. Tujuannya jelas sekali orang yang sungguh kebal seperti Anissa. Aku sudah seperti ini sekarang kalau kembali. Dia memandang dirinya sendiri yang tampak akrab sekaligus asing di waktu yang bersamaan. Tak berdaya, menertawakan dirinya sendiri, keluarga ku tidak akan mengenaliku bahkan negara akan menggunakanku sebagai kelinci percobaan jadi aku tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Jadi kamu memilih untuk tinggal di sini. Raiden mengatakan, ya mereka mengira orang-orang yang mereka kirim sudah mati. Aku memang sudah mati kata agen itu, sejak menginjakan kaki di tanah terkutuk ini, hidupku sudah mati. Namun tidak ada yang tahu kalau aku bertahan dengan cara lain. Agen itu begitu puas dengan semua yang dia kendalikan sekarang, seakan kehidupan indah kedua sudah terbuka kembali. Melalui energi misterius itu, tampaknya pintu menuju abad baru terbuka bagiku. Mengizinkanku memandang dunia nyata di luar, mempelajari energi sebenarnya. Kemudian, agen itu berhenti. Tampaknya tidak mau mengungkapkan terlalu banyak, dia berhenti tepat waktu. Raiden, kamu tidak perlu masuk ke air berlumpur ini. Aku bisa membuat pengecualian hari ini, menganggap tidak pernah bertemu denganmu sebelumnya, cepat pergi dan jangan kembali lagi. Suara agen berubah, dia berinisiatif menunjukkan kebaikan, mau membiarkan Raiden pergi bagaimanapun juga, sesudah memandang energi mengerikan Raiden, dia tahu kalau Raiden bukan lawannya, jadi sebaiknya melepaskan musuh kuat ini. Namun Raiden tidak bodoh, bagaimana bisa semudah itu Utnuk ditipu. Tanpa tahu apa sebenarnya energi misterius itu, Raiden tidak akan pergi begitu saja. Kak Orpan, ayo kita segera pergi. Sekarang, Anissa tidak mau tinggal sedetik pun, dia menarik pakaian Raiden dan mendesak, tempat ini begitu berbahaya, aku sudah kehilangan ingatanku, disini begitu mengerikan, rasanya kondisiku semakin parah. Raiden ingin mengatakan, kalau dia mau pergi, silakan saja, Raiden tidak berniat untuk pergi bersamanya. Namun agen itu mengendus dingin dan mengatakan, barusan aku cuma bilang kalau Raiden yang boleh pergi, kamu sebagai orang yang kebal tidak. Kamu harus kusingkirkan. Orang kebal sialan, keberadaanmu ini akan mempengaruhi perluasan tahanan. Jadi kamu harus mati. Mendengar perkataannya, Anissa menunjukkan ekspresi kaget, tidak menduga kalau dia begitu tidak beruntung, begitu tiba, langsung jadi target orang-orang jahat ini. Kalau dia tidak punya energi, mungkin Anissa tidak bisa keluar sekarang namun untungnya, Anissa bersama Kak Orpan, jadi dia harusnya aman. Itu sebabnya Anissa tidak marah, namun menampilkan senyum dan mengatakan, kamu mau menghabisiku. He he kalau gitu kamu tanya dulu apakah Kak Orpan mengizinkanmu atau tidak. Bab 1782 tidak dikenal. Memandang situasinya, agen itu menatap Raiden lagi. Mengatakan dengan ketakutan, apa hubungan kalian? Apa kamu akan melindunginya? Mendengar perkataannya, Anissa hendak mengatakan kalau dia merupakan tunangan Kak Orpan, ayah angkatnya sudah merestui hubungan mereka, kalau bukan Raiden yang melindunginya, lantas siapal. Namun hasilnya sungguh di luar dugaan, Raiden sedikit menggelengkan kepalanya, kemudian mengatakan, aku tidak mengenainya. Begitu perkataannya terlontar, suasana di tempat kejadian mendadak hening. Anissa kaget, merasa sedih, tidak tahu kenapa Kak Orpan seperti ini padanya. Apa karena dia diam-diam mengikutinya? Membuatnya marah? Atau karena dia bahkan tidak bisa menghadapi para musuh di hadapannya ini? Membuat Kak Orpan memandang rendah dirinya? Atau mungkin keduanya? He 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 he, sesudah mendengarkan perkataan Raiden, agen itu terkekeh, diam-diam menghembuskan napas lega. Kalau Raiden melindunginya, tidak ada gunanya baginya, perbedaan energi mereka begitu besar. Namun jawaban Raiden segera membuatnya lega, dia bisa melenyapkan orang kebal di hadapannya dengan mudah. Raiden, pilihanmu tepat, dengan energi dan posisimu, wanita seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan, wanita bodoh ini tidak layak untukmu. Cepat serahkan dia. Kemudian, dia melambaikan tangannya, kerurnunan zombie berkumpul lagi, bagaikan singa yang lapar, mereka bergegas menuju Anissa, mengepung lagi. Seperti air pasang, perlahan menenggelamkan Anissa. Berhenti Anissa menjen ketakutan. Karena amnesia, energi aslinya, tidak bisa diakerahkan, Anissa putus asa. Sekarang, dikepung oleh kelompok zombie lagi, meski ketakutan, dia lebih sakit karena ditinggalkan oleh Raiden, Anissa sungguh bingung. Anissa membeku seperti patung. Dia akan dilahap hidup-hidup oleh zombie kapan saja. Meskipun Anissa kebal, tidak terpengaruh oleh energi misterius ini. Namun bagaimanapun juga, Anissa tidak kekal, mustahil baginya menahan pengepungan kelompok zombie di hadapannya. Habisi, ketika agen itu memandangnya, dia tersenyum, mengatakan dengan ekspresi puas. Kekebalan yang langka, dia sungguh bertemu dengannya, dengan pencapaian ini, dia selangkah lebih dekat dengan tahanan yang sebenarnya. Namun, di waktu genting ini, Roar, sebuah raungan terdengar. Segera, seekor monster berdiri di hadapan Anissa, mengejutkan kelompok pertama zombie yang bergegas. Hahi! Perubahan mendadak ini membuat semua orang kaget. Mengira dengan Raiden memilih untuk duduk dan menonton, Anissa sudah pasti terbunuh. Hasilnya sungguh tidak terduga, meskipun Raiden tidak bertindak. Namun tunggangannya, Bahamut, maju dan menyerang musuh, berhasil menyelamatkan Anissa. Raiden kaget ketika memandangnya, padahal dia tidak memberi perintah, menyuruh Bahamut menyelamatkan Anissa, kenapa Bahamut mendadak menjadi baik. Melawan ketidakadilan. Ketika Anissa memandang monster itu mendadak muncul di hadapannya, meski kaget, namun entah kenapa, memandang tubuhnya yang heroik dan tak kenal takut, ada perasaan akrab yang tak bisa dijelaskan. Anissa yang amnesia tidak ingat di mana dan kapan dia pernah memandang monster ini. Kenapa bisa ada perasaan deja vu? Langsung, Anissa bereaksi dan terharu, wow. Rupanya kak Orpan bermuka dua, meskipun dia bilang tidak mengenalku, namun diam-diam mengirimkan tunggangannya untuk menyelamatkanku. Um, tampaknya kak Orpan masih menyukaiku, aku cuma berperasangka buruk. Terima kasih. Terima kasih.